Intro Halo apa kabar Pak Mirsa? Biar saya lompas dulu, mas kerasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat hari ini. Di awal-awal tahun 2021 harusnya tetap semangat ya di tahun baru ya. Mudah-mudahan kabar baik di Anda dan mudah-mudahan sehat semuanya. Dan yang ada di rumah, melakukan segala sesuatunya di rumah terkait dengan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Apapun itu, mudah-mudahan kita selalu tetap happy. Hari ini dalam Jogja Now, saya Fira Maya kembali hadir ke hadapan Anda. Dan kalau kita berbicara mengenai COVID-19, nah ini kalau ngomongin soal yang ini masih selalu trending di mana-mana ya. Artikel apapun membahasnya tentang COVID-19, bahkan banyak istilah-istilah baru terkait dengan COVID-19. Nah pandemi global COVID-19 ini masih melanda lebih dari 200 negara termasuk di Indonesia. Lepas dari apa itu social distancing, physical distancing, bahkan PSBB yang dari tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 ini, kita juga harus ada satu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita perlu care nih dengan yang satu ini. Terkait dengan apa sih yang harus kita asup, bagaimana kondisi badan kita, dan kita harus care dengan asupan gisi kita terutama untuk anak-anak dan juga kaum rentan. Jadi karena imun tubuh ini tergantung dari asupan apa yang kita makan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan, dan apakah ada jenis makanan tertentu yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan imun tubuh kita, atau bagaimana juga caranya mengolah makanan supaya nutrisinya nggak hilang. Nah karena semua kegiatan dilakukan di rumah. Nah yang mau berbicara mengenai gisi tentunya bukan saya, karena ada satu ahli gisi yang saya yakin beliau ini pakarnya, dan beliau ini nanti akan berbicara banyak terkait dengan gisi, supaya kita juga makin paham gitu ya asupan apa yang harus kita siapkan selama pandemi. Saya akan langsung menyapa beliau di sebelah sana, ada Ibu Retno Pangastuti DCN Mkes RD, beliau adalah ahli gisi RSUP Dr. Sarjito. Halo apa kabar Bu Retno? Kabar baik, Alhamdulillah Mbak Fira. Terima kasih ya Mbak Retno sudah meluangkan waktunya untuk kami di sini. Saya yakin Mbak Retno ini sosialisasi terkait dengan gisi, apalagi di tengah pandemi pasti luar biasa ya. Mau daring pun nggak masalah Mbak Retno ya? Ya, jadi kalau mau daring mau lewat apa, yang penting pesan kita tersampaikan gitu, dalam suatu hari apapun gitu. Jadi kalau Mbak Fira lihat, sekarang saya pakai APD lengkap, karena memang tadi baru dari bertemu teman-teman di Bangsal, jadi ya, ya. Oke, dan sekarang masih ada di tempat kerja ya Mbak Retno ya? Masih, masih. Karena itu ini masih lengkap semuanya APD, masih dipakai. Karena kalau untuk urusan pekerjaannya Mbak Retno, nggak bisa terlalu lama daring ya, karena memang harus dilapahkan gitu ya. Baik, Mbak Retno kita akan berbicara mengenai asupan gisi dan pola hidup yang baik, ini sebagai salah satu perisai serangan dari COVID-19. Kayak ngeri banget gitu ya, ini kayak penjahat yang paling ditakutin, jadi kita harus punya perisai gitu. Nah, ngomongin soal perisai ini, katanya si COVID ini kalahnya gitu ya, adalah dengan imun kita katanya gitu. Nah, boleh mungkin dijelaskan sedikit kepada pemirsa, apa sih hubungannya antara pola makan kita dengan imunitas kita? Semakin baik pola makannya, semakin oke juga imunitasnya. Seperti apa sih Mbak Retno? Ya, jadi gini Mbak Fira, sebelum saya ngomong gimana sih imun kaitannya dengan gisi dan lain sebagainya, yang jelas imun itu akan terpelihara dengan baik. Selain dari gisi, itu adalah bahwa kita harus happy. Kita harus senang dulu Mbak Fira. Kita harus berusaha bagaimana caranya dalam tanah petik kita tuh bahagia. Supaya imunitas kita terjaga. Nah, kalau kaitannya dengan sebetulnya tidak masalah dengan pandemik aja, sebetulnya ya Mbak Fira dari dulu, bahwa gisi adalah besar perannya di dalam menjaga imunitas tubuh kita. Nah, dari mana itu? Karena yang mendukung atau yang membantu terbentuknya imun yang bagus itu adalah dari asupan gisi yang bagus. Oke. Nah, sehingga kalau gitu asupan gisi yang bagaimana? Tentunya kita tetap berpegang kepada gisi seimbang. Ya. Akhirat, begitu. Gisi yang seimbang. Sebenarnya, kita berbicara mengenai pola asupan yang baik. Pola asupan yang baik adalah gisi yang seimbang. Yang seimbang ini yang seperti apa? Apakah yang seperti diajarkan selama ini ke anak-anak gitu, bahwa harus 4 sehat, 5 sempurna, atau ada tambahan lain? Mbak Fira? Jadi, sebetulnya begini. Yang dimaksud dengan gisi seimbang, itu adalah seimbang dari sisi porsinya, artinya di sini dari sisi kuantitas, dan dari sisi kualitas. Nah, kalau kualitas ini, di sini pasti kaitannya adalah dengan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, sehingga seimbang di sini, artinya adalah semua unsur itu ada, Mbak Fira. Kemudian dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Jadi, artinya nggak bisa, oh, karena aku sukanya yang ini, berarti ini terus. Nah, kalau itu sudah mulai tidak seimbang lagi. Apalagi kalau kebetulan makanan yang disukai itu tidak mengandung banyak variasi bahan makanan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Karena semakin bagus variasi bahan makanan, berarti akan semakin bagus komposisi zat gisi yang ada di dalam makanan tersebut. Kira-kira begitu, Mbak Fira. Berarti untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk lansia, polanya jelas berbeda ya? Ya. Jadi kalau pola, sebetulnya begini, Mbak. Kalau pola sama. Yang membedakan itu adalah kebutuhan mereka. Oke. Ya. Jadi, berdasarkan usia juga akan berbeda. Berdasarkan kondisi atau status kesehatan juga akan berbeda. Hanya itu sebetulnya yang membedakan mereka. Oke. Artinya apa? Anak-anak, karena dia masa tubuh kembang, kebutuhannya tentunya berbeda dengan ayahnya yang sudah masa lansia. Nah, begitu juga di masa pandemik ini, Mbak. Ya, ya. Tentunya untuk menjaga berbeda dengan untuk yang mengobati. Begitu, Mbak. Oke. Tidak pandemi saja, sebenarnya masalah gizi ini apa namanya, menjadi masalah yang selalu disorot ya? Seperti kayak, ya kan? Seperti kayak stunting. Ini kita ngomong anak-anak nih ya. Ya. Nah, kalau selama masa pandemi ini, gimana sih caranya mencegah untuk mereka stunting? Karena sekali lagi nih ya, sebelum pandemi pun masalahnya sudah banyak. Apalagi ditambah pandemi gitu. Jadi sebetulnya begini, Mbak. Tadi kan saya mengatakan gizi seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang perlu diingat itu adalah, ini yang malah menurut saya paling mendasar. Apa itu? Sebetulnya tidak ada satu pun makanan itu yang lengkap mengandung semua asat gizi. Oke. Karena itu, jika kita sering bervariasi, sering berganti-ganti makanan, itu akan melengkapi. akan melengkapi nilai gizinya. Nah, sehingga kandungan gizinya akan semakin baik. Nah, sehingga tadi, kalau gitu, kaitannya misalnya dengan stunting apa? Stunting ini kaitannya dengan apa? Dengan gizi kurang, dengan usia pertumbuhan. Nah, tentunya di sini, protein yang harus dominan. Misalkan begitu, Mbak. Nah, kenapa saya katakan dominan? Karena kebutuhannya berbeda. Tadi saya katakan tergantung pada status kesehatan. Kalau mencegah supaya dia tidak stunting, ya tetap di gizi seimbang, sesuai kebutuhan. Tetapi, kalau kemudian stunting itu sudah terjadi, maka kita membantunya tentunya dengan memperhatikan asupan protein. Misalnya seperti itu, Mbak Fira. Oke, jadi lebih diperbanyak di proteinnya. Nah, kalau ngomongin soal asupan atau nutrisi gizi, ada nggak sih yang memang secara khusus dapat membuat kita lebih kuat untuk melawan COVID-19? Misalnya, bisa jadi perisai kita lebih kuat, lebih tebal, gitu. Ada nggak sih? Atau memang terus? Ya. Ya, sebenarnya kalau dari sisi makanan, ya nggak ada sih, Mbak. Misalnya, biar kita perisai-nya lebih kuat, terus kemudian... Harus makan makanan tertentu, gitu nggak ya? Ya, sebetulnya tidak. Karena tadi saya katakan, yang awal tadi, Mbak, yang dasar tadi, tidak ada satupun yang mengandung semua aset kisi, sehingga kita semakin variasi, semakin bagus. Artinya, misalkan gini, contohnya jeruk, ah, saya tuh tahu jeruk itu bagus, udah deh, pokoknya saya makan jeruk aja. Apakah memang yang kita butuhkan itu hanya ada di jeruk, kan nggak? Ya. Maka baiknya kalau misalnya sekarang jeruk, besok pisang, besok papaya, besok sirsat, apa, besok salah, apa, nah itu akan lebih bagus. Nah, sehingga kalau dikatakan, sebetulnya perisai-nya apa? Perisai-nya ya gini seimbang, tidak satu makanan tertentu. Baik. Kita ngomongin variasi ya? Iya. Kalau kita berbicara mengenai variasi, ini saya yakin ibu-ibu di rumah, ibu-ibu muda di rumah, lagi pada bingung. Kenapa? Karena dia harus di rumah bersama dengan keluarga, dan harus menyiapkan makanan yang juga bervariasi, untuk anak-anak. Ada tips nggak sih untuk ibu-ibu ini? Karena kan anak-anak bosenan nih ya, Bu Reto ya. Jadi apa sih yang harus ibu-ibu lakukan? Mungkin bisa dikasih tipsnya juga dengan kalau vitamin A harus menyiapkan ini, dan segala macam gitu, Bu Reto. Seperti apa? Nah, kalau saya menyarankan justru sekarang ini, kita manfaatkan hubungan keluarga itu menjadi lebih baik. Dalam arti, ibu nggak ada pusing-pusing deh, saya bikin masakan apa? Ajak anaknya, ajak keluarga itu untuk merencanakan menunya. Kira-kira besok enaknya kita bikin apa ya? Biar jangan dari inilah, nanti kalau dari ibu aja kan mungkin kalian bosen. Apa nih sarannya? Nah, nanti di situ mereka diajak mbak membuat menu. Misalkan menu itu, ya mau 7 hari boleh, mau 10 hari boleh. Sehingga nanti otomatis mereka akan terbiasa juga. Nah, kalau udah bikin menu ini, ini kurang dong sayurnya. Jadi sayurnya apa dong? Nah, sehingga ibu itu tidak akan pusing, apa ya seperti ini. Kalau jenis sayurnya sih, istilahnya sesuai dengan kondisi pasar, misalnya tukang sayuran lewat, atau mau beli online, misalnya apa kan, sesuai kondisi saat itu tidak masalah. Tapi justru libatkanlah keluarga, libatkan anak-anak itu. Daripada mereka ribut, sibuk dengan gadgetnya, kenapa enggak kita aja-aja sekali-sekali gitu. Asetnya gitu mbak Fira. Oke, untuk membuat makanan. Jadi ini sebenarnya momen juga ya. Sebenarnya mau dikatakan Aji Mumpung, tapi ini memang positif gitu, dengan adanya pandemi kita jangan berkumpul. Tapi ternyata itu bisa kita gunakan untuk membuat menu makanan sehat di rumah. Iya. Oke, baik. Nah, ini untuk anak-anak. Sementara kalau untuk lansia, Nul, Seu, kekebalan, kita kan lama-lama menurun nih, menurut Noah. Artinya, makin bertambahnya usia, kekebalan kita jadi mulai menurun, sel-sel juga bekerjanya, juga kadang-kadang suka miskomunikasi. Nah, kira-kira kadang-kadang suka loadingnya lama juga, saat ketemu atau bereaksi dengan virus gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan juga? Kita harus punya asupan makanan apa sih untuk mereka lansia ini? Karena mereka kan rentan ya? Iya. Mereka rentan, karena itu asupan lansia harus tetap diperhatikan gitu. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang istilahnya itu kok lama ya nyambungnya apa, kita harus paham. Memang seperti itulah kondisinya gitu ya. Tapi kan bukan berarti kalau misalnya dia nyautnya lama, kemudian yaudah deh, biarin aja makanan apa juga. Kalau ada kan dia makan enggak. Sama seperti tadi, kita boleh menawarkan gitu. Tapi jangan lupa, misalkan sayur itu harus tetap masuk. Karena ini sumber vitamin dan mineral ya. Nah, pada lansia, bisa jadi kemungkinan ini terkait dengan kondisi gigi-geligi. Artinya dari kondisi gigi ya. Gigi-gigi, mulut. Jadi otomatis kan, kalau misalnya seperti itu, ya kita harus menawarkannya mungkin dengan jenis sayur yang sama, tetapi cara pemotongan yang berbeda. Ya, istilahnya kalau misalnya dirajang, mereka dirajang lebih halus kayak gitu aja. Tapi mereka kan tetap bisa sama makan seperti kita. Oh gitu. Saya pikir ada beberapa sayuran yang harus dihindari karena dia lansia gitu. Jadi tidak bisa memetabolismenya tidak seperti anak-anak atau seperti remaja gitu. Enggak ada ya? Ya, sebetulnya kalau itu diet khusus, itu tentu mbak. Kalau kita itu semua diet khusus, harus lihat hasil lab-nya. Kondisinya kan kita lihat kondisi. Misalnya biasanya yang dicemaskan itu adalah asam urat. Sekarang kita lihat, kalau asam uratnya normal ya enggak dong. Tapi kalau kebetulan asam uratnya tinggi, ya sementara mungkin seperti bayam, buncis, gitu ya. Jamur itu kita kurangi dulu. Tetapi kan diberkamping enggak boleh. Jadi misalkan dalam putaran itu seminggu juga satu kali, ya kenapa enggak kalau memang kebetulan lagi pengen lagi. Janganlah dibatuhi seperti tidak, supaya enggak mengurangi bahagianya lansia. Kan orang kepingin gitu ya, menurut saya. Ditekan-tekan, akhirnya enggak happy, malah imunnya turun. Jadi kalau berbicara mengenai pengolahan makanan, saya juga ingin tahu nih, pengolahan makanan kan banyak di media, banyak mitos-mitos juga bahwa kalau masak ini jangan terlalu lama, masak ini jangan terlalu lama, kalau masak wortel dicelup aja diangkat, misalnya kayak gitu. Itu pengolahan yang benar seperti apa sih supaya nutrisinya enggak hilang? Sebetulnya itu kan begini, Mbak. Memang apapun yang terjadi, makanan itu kalau diolah, pasti menuruni legisinya. Karena kebanyakan, karena itu, jangan pemanasan berulang. Oh, diangetin maksudnya gitu? Tapi orang tua bilang, kalau diangetin makin enak loh, Bu. Iya, makan enak, karena bubunya makin meresap dan makin asin loh, Mbak. Oke, oke. Jadi, kemudian apa lagi, Mbak? Jadi sebetulnya itu tadi saya katakan ya, jangan pemanasan berulang. Jadi boleh aja sebagai contoh begini, memang pertama terkesan agak ribet, tapi sebetulnya itulah yang sehat. Jadi yang dipanaskan itu sebetulnya kaldunya dengan bumbunya. Tapi sayur itu kita biasakan untuk itu dikukus tersendiri atau direbus sebentar tersendiri, sehingga dia tidak diangkat. Dan dia selalu fresh, karena kita menyiapkan itu untuk sekali makan. Tapi kalau kaldunya, kuahnya yang lain itu, misalkan masih dipanaskan sekali sih, enggak masalah sebetulnya. Kayak gitu. Jadi enggak, sebetulnya enggak apa-apa sih, boleh aja. Cuma seperti tadi, kalau mbak, kalau misalnya wortel itu sekali diculup, ya pasti sih, kalau yang sekali diculup pasti akan lebih bagus. Artinya sekali diculup dalam air mendidih, sudah diangkat gitu. Tapi bagaimana dengan lansia? Mungkin dia belum bisa kalau seperti itu. Nah, supaya sama-sama bagusnya sekali diculup, berarti dia harus dipotong yang lebih tipis. Sama. Nah, sebetulnya begitu aja mbak, Fira. Jadi artinya yang diangetin boleh, tapi bumbunya aja. Ingredien kayak sayurannya, kayak dagingnya itu sekali masak aja ya. Supaya fresh gitu maksudnya. Oke, supaya nutrisinya tidak hilang gitu ya. Boleh. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai nutrisi ini sekarang, masalah vitamin A, vitamin B, vitamin C. Saat pandemi seperti ini, makanan-makanan apa saja sih sebenarnya yang ada di vitamin A? Kan ini semua vitamin kita butuh ya? Betul. Boleh kita milih-milih ya? Karena kan banyak yang bicara begini, Bu Retno. Harus banyakan vitamin C karena ini urusannya adalah sama imun tubuh. Benar nggak sih? Ya, sebetulnya nggak seperti itu juga. Karena kan kalau kita hanya mengandalkan vitamin C saja kan tidak mungkin juga gitu loh. Nah, dan seperti tadi saya bilang, kan tidak ada satu yang hanya mengandalkan khusus satu macam makanan, mbak. Jadi sebetulnya, misalkan aku mau ngambil vitamin C-nya tanpa sadar dia vitamin A juga ikut tuh. Misalnya, ya kan? Vitamin A juga ikut, ya ini ikut gitu. Jadi sebetulnya kita tidak usah terlalu fokus pada, aku harus makan apa? Nggak. Tadi saya katakan makan gisi seimbang dan penganeka ragaman bahan makanan. Artinya full semuanya masuk dalam tubuh. Nggak bisa dong. Vitamin C juga perlu yang lain untuk bekerja, misalnya begitu. Asupan set gisi yang lain, sehingga semuanya harus di situ. Masukin aja semuanya di dalam, biar dia di dalam menjadi saling membantu untuk meningkatkan imun kita. Sebenarnya bicara itu, Mbak Fira. Oke, baik. Nah, ini ada juga sebagian orang tua yang mengatakan bahwa makanan atau asupan yang biasa dimasak nggak cukup nih. Kita butuh suplemen. Wah, ini dia. Bahkan ada yang mengatakan, yang penting suplemennya aja dikencengin gitu. Ini gimana meluruskan ini kepada masyarakat, Bu Retno? Iya, sebetulnya begini. Oke lah, dalam masa pandemik ini mungkin kita memang kondisi yang berbeda dengan biasanya, sehingga kita membutuhkan suplemen. Suplemen itu kan sebetulnya vitamin dan mineral. Wujudnya kan masih itu, Mbak. Dan itu sebetulnya di dalam tubuh kita, kebutuhannya itu tidak terlalu banyak. Kebutuhannya itu sedikit, tapi harus ada. Kan begitu. Nah, sehingga kalau misalkan mau ditambahkan, boleh, silakan. Mau ditambahkan, boleh. Tetapi, sesuai saja dengan dalam tanda petik aturan pakai yang ada di situ. Oke. Kan pasti ada, Mbak. Kalau kita suplemennya pasti ada tulisannya tuh. Misalnya sehari, sekali, untuk usia anak-anak. Ya, ikuti itu aja. Jangan misalkan, aku biar lebih bagus, aku dua kali lipatnya ini. biar aku lebih oke. Enggak juga begitu. Oh. Karena kalau berlebihan kan istilahnya dia dibuang juga. Kan begitu. Jadi memang yang diserap, yang dibutuhin aja gitu ya? Iya. Karena itu sesuai aja dengan kebutuhan. Artinya sesuai kebutuhan itu apa? Produk yang bagus, itu akan memberikan informasi yang jelas di dalam produknya. Oke. Ya kan? Dan itu jelas, sudah berizin. Artinya kita ikut aja dengan yang ada di dalam situ. Tapi jangan lupakan bahwa makanan, yang utama, artinya yang dari bahan makanan, itu juga sangat diperlukan. Sehingga penuhi dulu itu. Oke. Jangan nanti misalnya, yaudah deh, aku nggak makan, nggak apa-apa. Aku beli suplemen aja, duitnya. Ya, kalau seperti itu, itu yang harus diluruskan. Mending makan aja, daripada dipaksakan untuk itu. Asalkan makan yang sehat. Setiap kali makan, usahakan ada sayur, ada buah, apapun itu sayur dan buahnya. Supaya tetap ada vitamin dan mineral yang masuk dalam tubuh kita, mbak. Oke, baik. Jadi sekali lagi, suplemen hanya untuk pelengkap. Ya kan? Jadi, jangan terlalu didewakan begitu ya. Jangan dibalik juga posisinya gitu. Oke. Posisinya. Oke. Nah, menurut tau, ciri-ciri tubuh gitu ya, kalau misalnya dia kekurangan vitamin A, B, C, dan segala macem gitu, atau kekurangan asupan gisi itu seperti apa sih, mungkin dia merasa sehat gitu. Tapi ada ciri-ciri nggak yang dia, karena kadang-kadang orang kan tidak, tidak serta-merta terus, hari Senin saya harus masak sayur ini, buah ini gitu ya. Kira-kira ada ciri-ciri apa sih yang bisa dirasakan oleh pemirsa? Sebenarnya kalau ciri-ciri secara khusus ya, sebetulnya nggak ada yang, karena kalau yang namanya ciri, artinya itu ketika orang menampakkan sesuatu gejala, gejala itu kan bisa gejala macam-macam mbak. Yang kita tidak tahu bisa aneka gejala kan di situ. Jadi sebetulnya, kalau saya secara pengalaman aja mengatakan, ketika kita merasa kok badan kita jadi cepat capek ya, padahal istilahnya sudah cukup. Atau kok jadi istilahnya dalam tanda petik, gampang banget, sakit. Ada temannya batuk dikit, kita udah ini ada temannya bersin dikit, itu sebenarnya sudah rambu-rambu, bahwa kita harus sudah mulai memperhatikan apakah asupan vitamin, mineral kita sudah cukup. Sebetulnya begitu. Karena kalau kita secarakan misalnya secara gejala, misalnya nih mbak, kalau gejala kan misalnya pusing, pusing itu bisa macam-macam mbak, gitu. Kita tidak bisa mengatakan, oh kamu pusing, sebetulnya kamu kurang vitamin ini, ini nggak bisa juga, gitu mbak. Ya, gitu mbak Fira. Perlu nggak sih kita di pandemi ini, kan kita banyak waktu luang nih ya, mengelis gitu, Bu Retno. Jadi, Senin kita harus ada sayur ini, harus ada buah ini, gitu. Harus seperti itu? Ya, sebenarnya kalau ngelis ya nggak ya, artinya nanti mungkin jadi merepotkan gitu ya. Tapi kalau tadi saya sampaikan di awal mbak Fira, kita ajak keluarga, kita libatkan keluarga, misalnya, eh kemarin kita udah makan papaya, ya hari ini belimbing, nggak apa-apa ya, besok salah atau, oh nggak, nggak nih aku mau papaya lagi, ya nggak apa-apa juga, gitu. Tapi kalau aku benar-benar mau yang lain, silahkan gitu. Asalkan jangan sampai misalkan, udah deh selama pandemi ini, aku nggak mau buah yang lain, hanya jeruk saja, sudah. Nah, itu juga yang tadi saya katakan, kalau di sini, jalan terapetik ekstrim ya, aku pergi itu, nanti orang juga bingung nyari apa, jangan-jangan nanti orang berbondong-bondong aja, borong jeruk semua. sempat kan, Mbak, di awal seperti itu. Tapi ya, kita bersyukur ya, Alhamdulillah kan setelah itu, kita banyak memberikan edukasi, akhirnya, sudah sebetulnya akan kembali seperti semula, gitu. Hanya yang perlu kita, pas padai sekarang adalah, kalau yang dulu punya kebiasaan, nggak makannya, nggak pakai sayur, buah, kadang-kadang aja, nah, sekarang mulai kita, memikirkan bahwa itu, ada dalam asupan gisi kita. Ini pola hidupnya kan sudah mulai berbeda, biasanya pagi sarapan, terus bekerja keluar, kemudian nanti makan siang, pulang, sudah sore, dan segala macam. Ini kan sekarang semua dilakukan di rumah. Apakah kebiasaan makan juga harus dirubah? Sebetulnya begini, sebetulnya kebiasaan sih, nggak. Hanya sekarang, kalau mereka kebiasaan berubahnya, dalam tanda petik, kemudian jadi lebih ngemil. Nah, itu dia sama saya tanyakan tuh. Nah, saya hanya mengingatkan, ngemil itu boleh-boleh aja, tapi jangan lupa, gitu loh. Kalau ngemil itu, kebanyakan yang masuk karbohidrat sama lemak. Nah, karena itu, kita sebetulnya tinggal pandai-pandainya aja, bikin deh selang-seling aja. Kalau tadi sudah ngemil keripik, berarti entah lagi aku mau ngemil, aku ngemil buah. Kan gitu, Mbak. Terus, nanti aku kok kepingin singkong rebus, oke, nanti abis singkong rebus, ya buah lagi, gitu. Sehingga dengan begitu, tetap akan ada variasi, gitu. Karena kalau misalnya kita kembali, polanya itu terus kemudian, akhirnya kita menjadi banyak duduk, banyak nonton TV, gitu ya, banyak main gadget, kemudian banyak ngemil. Nah, itu yang kemudian, saya kira sama, semua orang komentarnya sama, kenapa ukuran baju jadi berbeda ya sekarang. Spek sampingnya terlalu banyak, jadinya. Nah, itu dia. Makanya, kalau misalnya seperti itu, itulah yang harus kita jaga. Sebetulnya itu aja sih. Dan jangan lupa, kita di rumah pun juga olahraga loh, Mbak. Ah, iya, betul. Harus itu. Jadi, kalau berbicara mengenai yang ini tadi, saya yakin, Mumir, saya ada di rumah yang sedang menyaksikan acara kita hari ini. Mereka juga, iya, benar juga ya, kerjanya cuma duduk, nonton TV, main game, nothing lah ya. Tapi ngemilnya banyak. Berarti harus ada makanan yang dihindari nggak sih, Mbu Reto? Sebetulnya tidak dihindari, tetapi diatur aja. Dalam arti, bukan. Jadi, ngemil masih boleh ya? Hah? Ngemil masih boleh ya? Ngemil masih boleh, tapi tadi saya bilang nih, kalau abis ngemil, misalnya tadi saya katakan, abis ngemil keripik, ya jangan ngemil keripik lagi. Oke. Nanti buah, nanti apa. Terus kemudian minum, minum jangan lupa. Usahakanlah, supaya kita menjaga dalam kondisi ini, supaya semuanya menjadi lebih bagus, minum manis cukup sehari satu kali aja. Minum manis? Iya. Oke. Sehari sekali, tapi berapa botol? Jangan-jangan sehari sekali, tapi satu gelas gede, sama aja dong. Ya, ya nggak apa-apa, imbangannya. Ada ukurannya nggak? Maksudnya sehari sekali itu harus berapa milih gitu? Kalau milihnya sih, sebetulnya saya tidak bermasalahkan itu. Yang saya masalahkan kan di gulanya, Mbak. Oh, iya. Ya, jadi sehari itu misalnya paling banyak, dua sendok makan untuk minum aja. Maksimal loh, saya katakan. Gula ya? Cukup gula. Oke, oke. Jadi kalau tadi, Mbak Vida tanya, berapa botol? Uboro, lo mau empat, lo mau lima, boleh asalkan gulanya dua. Bahkan gitu, Mbak Vida. Oke. Dan itu berlagu juga untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, dan juga orang tua, ya? Iya, iya. Hanya kan memang, memang sih, sebetulnya karboda itu sumbangan energinya paling gede. Iya. Iya kan? Iya. Tetapi ya tentunya, kalau yang minum manis tadi itu anak-anak, dan kita lihat dia, artinya bodinya biasa aja, mungkin tidak akan terlalu mengganggu bagi dia. Tapi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, masih suka yang manis-manis, kalau menurut saya itu berarti nggak percaya diri. Harusnya dipercaya diri, udah manis gitu kok. Iya betul. Manis gitu kan, Mbak Vida. Benar, benar, benar. Sebenarnya itu bisa jadi trigger juga untuk pemirsa di rumah, ya? Kalau Anda merasa, ah kayaknya kurang manis nih tehnya, Anda berarti tidak percaya diri, berarti Anda kurang manis. Iya. Oke. Jadi, sebenarnya ini bukan hanya sekedar joke, tapi ini untuk kesehatan. Karena mengenai diabetes, ini juga masalah yang terjadi, masalah kesehatan sebelum pandemi. Iya. Setelah pandemi mungkin akan semakin banyak ya, Bu Retno, ya? Kalau kita akan banyak menghasilkan. Tidak, jangan, gitu. Tetapi kalau misalkan kita terus membiarkan diri, tidak olahraga, sementara berat badan nambah terus, itu kan risiko juga untuk obesitas, dan risiko untuk kediabet. Iya, iya. Iya kan? Nah, tentunya kita tidak mengharapkan, karena itu tadi saya katakan, walaupun di rumah, ya walaupun jogging, walaupun sepeda, cuma seputar rumah, kan tidak masalah, misalnya seperti itu. Oke, berapa menit sehari minimal untuk olahraga atau gerakin badannya itu? Iya, sebetulnya sih, anjuran olahraga sedang aja itu 30 menit, seminggu, lima kali sebenarnya sudah cukup, cukup untuk kesehatan jantung, mbak. Tergantung juga sih, kalau misalnya kita bersepeda, 20 menit, 15 menit, sudah sampai di rumah lagi, tidak masalah sih sebetulnya. Atau lari-lari kecil, jogging ya, atau jalan cepat, itu tidak masalah sih. Asalnya jangan dirapel. Oh iya, oke. Pokoknya jalanin aja, yang penting jangan bergerobol gitu ya. Benar, ya. Oke, kita kembali ke asupan, ke asupan gizi nih. Ada, mungkin meluruskan sedikit, bahwa ada yang mengatakan bahwa, kalau mau makanan-makanan yang sehat, jangan digoreng, tapi banyaklah direbus. Benar nggak sih, Bole Tengah? Sebetulnya kan begini, kalau yang paling gampang, kalau saya biasanya sedang diskusi dengan pasien, dengan klien, saya ngatakan, kalau ingin menjaga supaya kita itu, asupan lemak tidak berlebih, yang perlu diingat yang pertama itu adalah, minyak itu dengan santan sama. Sama-sama jahatnya? Satu golongan, sama-sama sumber lemaknya. Oke. Jadi yang penting, dalam satu kali makan, kalau sudah ada yang digoreng, jangan ada santan lagi. Kalau kita sudah bisa menjalankan itu, nggak usah lagi kita, oh, aku tadi, aku boleh gaya gorengan, jadi, ya silahkan aja, asalkan tahu, oh iya ya, kemarin kok aku sampai dua kali digorengan, berarti kalau sekarang, lem dikit deh, sekali aja. Tadi saya katakan diatur, bukan dilarang, maksudnya gitu, Mbak Kira. Oke, oke. Jadi tetap boleh makan, tapi kita atur gitu ya. Setiap hari makan gorengan nggak apa-apa ya, asal sedikit-sedikit gitu boleh ya? Nggak boleh, nggak apa-apa. Saya yakin, yang nawar saya bukan Mbak Fira aja, yang lain juga banyak nawar kayak gitu. Karena itu makanan khas Indonesia, nggak boleh lepas dari orang Indonesia, gorengan dan santan gitu ya. Ya. Ada tips-tips apa sih, kepada pemirsa yang ada di rumah, selama pandemi ini, dalam berbicara mengenai pola makan, dan asupan gisi, yang harus disiapkan setiap harinya, supaya tetap imunnya tinggi? Ya. Yang jelas, jangan lupakan tadi pesan-pesan saya lewat perbincangan kita dengan Mbak Fira, bahwa gisi seimbang itu adalah tameng yang paling bagus di masa pandemik ini. Nah, kemudian kita juga harus mulai bijak di dalam menerima, menanggapi gitu, info-info yang terkait dengan makanan, karena ini saya bicara mengenai makanan gitu. Sehingga ketika ada orang, cobalah kita sekarang setiap kali ada info apapun, kita berusaha cross-check, kita berusaha cari tahu dulu. Bener nggak sih? Kalau itu terkait makanan, silakan ditanyakan ke ahli gisi, dimanapun di puskesmas ada, di rumah sakit, dimanapun ada, ada tanyakan, bener nggak sih ini? Supaya mereka bisa memberikan edukasi, cara kita menyikapi, supaya makanan kita tetap tidak akan menyimpang dari gisi seimbang. Saya kira itu pesan saya Mbak Fira. Oke, baik. Dan pastinya libatkan seluruh anggota keluarga ya, untuk membuat orang yang perlu sehat ya. Betul. Baik. Tadi ada beberapa yang saya garisbawahi, Bu Reto, bahwa yang pertama tadi, begitu kita ketemu, imun yang paling kuat, yang pertama kita harus happy dan bahagia dulu, bener ya Bu? Ya, betul. Oke. Dan yang pasti kualitas, kuantitas makanan tetap dijaga, apapun yang dipingginin boleh dimakan, asalkan harus sesuai dengan kebutuhan. Begitu ya? Betul. Ya. Baik. Ada lagi Bu Reto yang ingin disampaikan kepada Pemirsa sebelum kita pamit? Saya rasa yang penting adalah bahwa kita harus tidak perlu panik lah menghadapi situasi seperti ini, karena kita tidak tahu itu kapan berakhirnya. Dan karena makanan dan minuman itu adalah kebutuhan yang harus selalu ada, maka kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman tadi. Dan jangan lupa batasi pemakaian gula. Itu tadi. Oke, baik. Karena kita sudah manis berat, ya? Iya, betul. Baik. Ibu Reto, Pakasutidesen, MKS, NT, Ahli Gisera, Supaya Dr. Satjuta. Terima kasih sekali informasinya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini yang kurang lebih hanya 30 menit, tapi bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat, ya? Iya. Selamat kelanjutan kembali aktivitasnya, menurut saya. Terima kasih. Selamat-satam. Yee. Moga Mbak Fira. Ya, baik. Dan itu tadi Pemirsa, kita bersama dengan Ibu Reto Pangastuti, beliau adalah Ahli Gisi, RSUP, Dr. Satjuta, terkait dengan asutan gisi dan pola hidup yang baik sebagai salah satu perisai serangan dari COVID-19. Jadi, sekali lagi, harus happy, kualitas dan kuantitas makanannya juga harus dijaga, harus bervariasi, tidak ada makanan yang dipantang. Apapun boleh dimakan, silakan, tapi tetap ada batas-batasnya, gitu ya. Mau ngemil selama pandemi juga boleh. Kayaknya mati gaya kalau nggak ngemil, ya. Tapi, sekali lagi, harus benar-benar dibatasi, gitu. Harus benar-benar ngemilnya diganti buah, lah. Kalau nggak, ngemilnya diganti salat, lah, gitu ya. Oke, sampai di sini, beri kita dalam Job Janau untuk episode Asupan Gisi dan Pola Hidup yang baik sebagai salah satu perisai dari COVID-19. Saya, Fira Mena, dan seluruh kerjaan yang bertugas, mohon undur diri. Selamat kembali melakukan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax